Intro Baiklah hari ini saya akan kasih paham Apa saja ya yang baru di game One Piece Burning Wheel Semua versi ya yang original Yang baru ya yang baru ini Ada beberapa perubahan Dari segi grafik bahkan menu-menu ya Dan ada tambahan menu Saya tidak tahu menu itu permanent Ataukah cuma sebatas event ya Nah Ini sebagai contoh ya di salah satu server saya Banyak sekali yang berubah ya Bahkan BP saya yang hampir 5 juta jadi 11 juta ya Ini mengejutkan sekali ya Oke Yang pertama saya akan bahas tentang grafik ya Nah ini HP saya ini kelas menengah ya Tapi Tidak sanggup ya Nah ini settingannya Saya yang 3 atas itu Saya maxin Nah ini yang sering kadang-kadang berubah ya Kita ubah dulu ya Nah ini Oke Itu ada peringatan ya Bahwa HP saya ini mungkin tidak kuat ya Oke yang bawah kalian setting ke atas saja Biar smooth ya Ini biar smooth Oke inilah settingan saya Kalau HP kalian tidak mengangkat juga ya Turunin saja Jangan dipaksa Nanti force close takutnya Oke Yang kedua menu ini Nah Parade-parade ya Tidak tahu saya ya Kalian bilang apa Saya menyebutnya Misi buku biru ya Nah setiap kalian mencapai poin ini Dapat XP ya Lumayan Nah Karena di server ori ini Sudah max ke level 120 ya Saya masih 103 ya Menuju 104 Oke Ini Menu selanjutnya ya Nah ini yang bikin BP kita itu naik drastis ya Sekarang kalian tidak bisa langsung Ngejual fragman ya Karena Syarat menjual fragman Kalian harus Naikin bintang Charter tersebut Kementok ya Atau bintang max ya Baru bisa dijual fragmannya Udah mirip kayak One piece fighting pad ya Jadi gak bisa lagi Langsung jual Jual-jual aja ya Ini banyak perubahan Sekarang di game ini Terdapat 2 Menu gacha ya Yang pertama ini Tempat gacha Awakening Luffy ya Fragmannya Nah Udah banyak perubahan ini Oke yang atas ya Yang atas ini buat limit ya Nah Udah ada Review atau enggak Showcase nya ya Atau trailer ya Nyebutnya Trailer Skill-skill nya ya Nah sekarang Di server ini Kemarin saya Habisin tiket saya Buat cari Yongshiru ya Saya belum cari New Gap New Gap pula Sorry Enway Kurohige ya Atau kita sebut Enway Thanos ya Jadi disini gachanya Banyak perubahan bukan Terus Event-event Bahkan Daily Missy Bahkan Ini ya Seek in harian ya Ini udah Jadi kayak gini ya Nah ini misi puzzle ya Udah banyak perubahan ya Agak sedikit lebih menarik ya Masih agak Bingung saya ya Butuh penyesuaian ya Pembaruannya Cukup besar juga ini Hampir 4GB ya Makan kuota saya Ini banyak sekali perubahan Oke Terus Nah ini Saya gak tau Ini permanent Atau enggak Cuman event ya Yang jelas Per 10 stack Kalian akan mendapatkan Tiket emas Buat gacha Ini totalnya Kalau enggak salah 50 ya Tapi ini cuman Buat pertama kali doang ya Bukan nanti Kalian Reset Dapat lagi goldnya Enggak Cuman pertama kali doang Jadi Di menu ini Kalian akan mendapatkan Book Training ya Training yang sebelah kanan ya Agak beda soalnya Selanjutnya Ini gak tau Permanent Atau ke event Ini buat cari Pragmen lupi ya Sehari di jatahin 3 Kalaupun lupi kalian Belum awakening Maka diisi kotak ini Cuman fragment Biasa Tapi Kalau lupi kalian Udah awakening pertama Maka isi kotak ini Adalah fragment awakening Nah ini Yang berbedanya ya Kalian harus naikin lupi kalian Ke awakening 1 dulu Minimal Nanti bisa kita Angsur ya Kita cicil ya Buat awakening lupi ya Ketahap 3 Yang saya baru satu ya Masih nanggung Oke Selanjutnya Ada perubahan Pada menu Saya gak tau ini Menu apa Saya nyebutnya Saya nyebutnya Diamond Hunter ya Karena Dalam seminggu Sejajahnya saya mendapatkan 5000 diamond ya Blue diamond Sekarang Kita disuruh Kerjain ini Meskipun di skip ya Tapi kita disuruh survival ya Ini survival ini Gak bisa milih Langsung Jadi butuh car Sebanyak-banyaknya Untuk mainin ini Nah ini yang agak Susahnya sekarang Kalau car kita Sedikit ya Rugi kita Oke Training Ini yang Banyak dibicarain orang ya Banyak bingung ya Book training kalian Yang lama bisa ditukarin ya Jangan dibuang Ditukarin aja Sekarang Saya disini Fokus ke si Rohige dulu Karena saya baru dapet ya Nah Padahal itu 20 Tapi gak bisa di klik Kenapa? Karena kalian harus Naikin Training yang sesuai levelnya Dan harus max ya Baru bisa lanjut ke Level selanjutnya Yang misalnya level 6 max Lanjut ke level 7 Max pula level 7 Langsung ke 8 Gitu Gak bisa langsung loncat-loncat Kayak dulu ya Gak bisa Terus Nah menu ini ya Ini saya nyebutnya Cari item harian ya Jadi Buat beli tiketnya Sekarang gak ada lagi di shop ya Atau di toko Gak ada lagi Kalau kalian punya Silahkan pakai ya Tapi saya saranin pakai di Cari fragment lupi ya Nah 3 menu ini Kalian dijatahin Cuman 10 Bukan satu menu itu 10 Satu menu itu 10 Gak beda Ketiga menu ini Jadi satu Dan jatahnya Cuman 10 Setiap hari Jadi pandai-pandailah Kalian mengatur Memanajemen Item apa yang harus Kalian ambil Di balik training yang muda Ternyata sekarang Susah ya Jadi Depnya betul-betul Mengarahkan kita Agar menggunakan Menu tersebut ya Dan Yang baru ya Yang baru ini Penambahan Pulau Zoo Saya belum bisa kesana Atau belum bisa lanjut story Karena masih Terkandak oleh Last Puji Tapi saya sudah Menemukan Titik celah kemenangan Udah 3 kali reset Hampir dia mati Karena Car saya kurang Demek ya Insya Allah Senin atau enggak Minggu ya Oke Kontennya sampai disini Saksikan konten-konten Selanjutnya Saksikan konten-konten